Pemirsa kebakaran lahan terjadi di area Taman Wisata dan Waterpark Ngawi. Tiga unit mobil pemadam kebakaran Pemkap Ngawi dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi pada lahan kering di sekitar Taman Wisata dan Waterpark yang ada di Jalan Raya Ngawi-Mauspati masuk desa tempuran kecamatan Paron Ngawi. Belum diketahui penyebab awal kebakaran tersebut, namun berdasar keterangan dari warga sekitar, api berasal dari tumpukan sampah di area sekitar hingga merembet menghanguskan lahan kering yang mayoritas ditumbuhi ilalang. Selain itu, api juga merembet pada tumpukan ban bekas yang ada di sekitar lokasi waterpark tersebut serta hampir mengenai beberapa area permainan. Cuaca yang panas mengakibatkan api cepat menyebar. Sedikitnya, tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Warung yang tadi itu sekitar jam 10, orang pada pulang itu apinya kecil, kayak orang bakar sampah. Nah, sekitar jam setengah 11, apinya itu agak membesar tapi kecil, tinggi gitu. Nah, setelah itu apinya besar. Itu bermula dari mana? Sawah? Orang tahu, dari kojokan itu memang kalau diri dari warung sana. Jam orang pada pulang. Kalau ini yang terbakar apa, Pak? Ini suket kalau di sini namanya alang-alang. Lahan ya? Lahan, lahan. Lahan kering. Ini lahan dekat sama? Sat dekat waterbung ya. Waterbung, wilayah waterbung, tapi lokasinya dekat pemukiman sawah. Ladang. Berangsur api berhasil dipadamkan dan petugas pemadam kebakaran selanjutnya melakukan pembasahan agar api tidak lagi membesar. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!